Halo conference kita selesaikan soalnya sama-sama yuk kita mulai ya dari membaca soalnya dulu suatu persegi memiliki keliling 172 mm nih nah yang ditanyakan itu panjang sisinya adalah titik-titik-titik mm conference nah cara mengerjakannya mudah banget nih conference pertama-tama conference harus tahu dulu ya kalau gambar persegi itu adalah seperti ini nih nah kemudian disini kita tuliskan dulu yang diketahui yaitu adalah kelilingnya 172 mm ya Nah untuk mencari tahu panjang sisinya itu adalah berapa sih maka kita perhatikan dulu nih karena yang diketahui adalah kelilingnya yaitu 172 mm berarti kita harus tahu dulu ya conference cara menghitung keliling persegi nih caranya mudah banget kok conference yaitu adalah 4 dikalikan dengan sisi ya Nah berarti karena kita diminta mencari tahu panjang sisinya nih conference kita akan menggunakan rumus keliling persegi ya yaitu adalah 4 dikalikan dengan sisi nih dimana kita tahu kelilingnya 172 mm ya Nah berarti bisa kita tuliskan di conference 172 itu sama dengan 4 dikalikan dengan sisi ya Nah untuk mencari tahu conference dengan sisi atau panjang sisinya ini maka disini pada kedua ruasnya itu akan kita bagi dengan 4 ya conference Nah 4 dikali dengan sisi dibagi dengan 4 adalah sisi ya kemudian 172 akan kita bagi dengan 4 sama-sama nih conference Nah untuk menghitungnya conference perhatikan dulu nih dua angka yang paling depan yaitu adalah 17 ya kemudian kita bagi dengan 4 nih hasil yang paling mendekati adalah 4 ya lalu 4 kita kalikan dengan 4 itu adalah 16 kita kurangi ya sisanya itu adalah satu nih kemudian masih ada dua nih conference duanya kita turunkan ya menjadi 12 lalu 12 kita bagi dengan 4 hasilnya 3 kemudian 3 kita kali dengan 4 itu adalah 12 ya kita kurangi sisanya 0 conference maka disini hasil dari 172 dibagi dengan 4 adalah 43 ya jadi kita mengetahui nih sisinya adalah 43 dan satuannya mm ya conference nah jadi disini bisa kita mengetahui kalau panjang sisi persegi itu adalah 43 mm ya jawaban yang paling tepat 4 adalah yang aneh conference wah sudah selesai ya pembahasan soal kita kali ini gimana mudah banget kan conference untuk menyelesaikan soalnya tetap semangat belajarnya ya conference sampai jumpa di video berikutnya